halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelku di videoku kali ini aku mau unboxing vakum cleaner xiaomi derma dx 700 aku beli ini harganya Rp 399.000 aku belinya di tokopedia kayak apa barangnya tonton terus video aku ya ini box vakum cleanernya untuk vakum cleaner ini pilihannya ada dua warna yaitu warna abu-abu dan warna putih ini aku pilih yang warna putih di dalamnya ada apa aja aku mau buka dulu ya jadi ini tuh vakum cleaner pertama yang aku punya selama ini aku tuh gak pernah pakai vakum cleaner makanya pas mau beli vakum cleaner itu aku bener-bener cari yang penggunaannya itu bener-bener mudah karena aku takutnya kalau beli yang rumit-rumit malah jadi gak bisa pakainya semoga sih ini beneran mudah ya dalam pemakaiannya sebelum beli vakum cleaner ini aku juga sempat bandingin sama merek-merek yang lain jadi tuh sebelum beli aku kumpulin dulu merek-merek yang aku dapat terus aku cari reviewnya di youtube sampai akhirnya aku memilih untuk membeli vakum cleaner ini nah ini isi dari dusnya ini ada juga instruction manualnya instruction manualnya ini ada beberapa lembar pas kita buka nanti ada gambar apa namanya vakum cleanernya kayak bagian-bagian dari vakum cleanernya yang pertama itu ada power switch terus ada power cord ada main body ada hepa filter foam filter dust collection container power cord hook connecting tube assembly dan floor brush nah sebaliknya ini ada gambar tata cara pasangnya kayak gimana terus ada juga cara buat bersihin dan maintenance-nya bahan mesinnya ini ini menurut aku cukup bagus tapi ini berat sih kalau menurutku nah di bagian bawahnya ini ada serial numbernya sama kode dari barangnya terus ini ada tempat buat debu-debunya nah cara lepasnya tuh gampang banget tinggal dipencet aja terus ini ada busanya ini tuh buat menahan dari tutupnya biar kayaknya gak kelepas-lepas nah kalau mau buang debunya kotorannya itu tinggal dibuka aja kayak gini nah terus ditutup lagi jadi cuma ada satu pintu disini ya untuk pasangnya lagi ke mesinnya nah gampang juga tinggal dipasihkan aja terus pastiin sampai bunyi krek gitu ini sambungannya jadi buat bersihin yang di lantai bawah sama yang di langit-langit itu harus pasang ini ya disini juga ada tempat buat bulung kabelnya untuk pemasangannya juga mudah tinggal langsung masukin aja nanti untuk melepasnya ini ada tombolnya bisa dipencet aja ini aku coba buat melepasnya lagi oke karena pake tangan satu ternyata susah jadi aku cobain pake tangan yang satunya nah ini akhirnya kelepas juga bener-bener mudah sih kalau menurutku nah ini brush utamanya bahannya plastik tapi lumayan sih semoga aja awet terus brush yang ada sikatnya dan ini brush yang buat disela-sela pemasangan brushnya ini juga mudah ya ini tinggal langsung masukin aja terus dia bakal munci sendiri jadi ini ada tombol on offnya di bagian sini terus sekarang aku mau cobain vacuum cleanernya buat bersihin beberapa bagian selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton